Halo guys, kembali lagi di channel bahan gendul kali ini aku mau membahas soal kernel sulagi alias KSU di Android 13 disini aku lagi pakai custom rom evolution x yang terbaru, barusan update kemarin-kemarin sih, update 796 official dan kernelnya sudah aku ganti pakai mumay, ini adalah kernel yang support KSU di Android 13 nanti kalian bisa download linknya aku taruh di deskripsi video ini dan sebelum kalian download, sebaiknya kalian ketahui dulu apa saja syarat-syarat yang ada di KSU alias kernel ini, yang pertama kernelnya harus support KSU jadi kernel yang ini tadi harus support KSU ya, dan kernel yang support KSU di Android 13 itu sementara ini yang aku tahu mumay ya, ini yang sudah aku tes, ini masih mumay kalau untuk yang lain, ada yang bisa tapi dulu itu sempat ada kendala, dan ini yang aku rasa paling mendekati perfect ya ini ya kernel mumay ini itu syarat yang pertama, kernel harus support sama KSU dan untuk Android yang lain pun juga gitu ada kernelnya juga, dan kernelnya pun sama harus support KSU juga terus berikutnya, di KSU ini kalian juga bisa pasang modul seperti aku ini, aku pasang dua modul yang biasa aku pasang di Magis ya, dan nggak semua modul bisa kalian pasang asal pasang gitu aja jadi ada beberapa modul Magis yang nggak support di KSU buat jaga-jaga sebaiknya kalian ya kalian siapin aja ya apa ya namanya itu buat sedia payung sebelum hujan lah kalian siapin solusinya kalian aja ada masalah kayak gitu misalkan bootloop atau bahkan nge-break ya lah terus fungsinya KSU alias kernel-SU ini apa ya fungsinya untuk root ya untuk ngeroot ngeroot HP-nya cuman kelebihan di KSU ini adalah dia itu fungsinya sama kayak Magis untuk ngeroot cuman untuk di KSU ini dia masih bisa pakai aplikasi mbanking kayak dana BNI Primo BNI BC Aman Livin B Mandiri Linebank Gojek dan sebagainya ya itu masih bisa kalian buka guys dan kalau kalian lihat disini ya untuk super user-nya atau perizinan super user-nya ini kalian bisa pilih nah disini untuk tiga aplikasi yang teratas ini membutuhkan access root sedangkan yang lain itu enggak jadi misalkan kalian punya aplikasi yang membutuhkan access root kalian tinggal izinkan aja disini super user-nya diizinkan gitu aja ya di checklist ada tiga disini punya aku kalau sudah di checklist tinggal di refresh seperti ini maka untuk aplikasi yang lain misalkan ini biasanya kalau di Magis itu suka under tag ya suka under tag access root dan melarang access root di aplikasinya maka di KSU ini dia masih bisa kebuka tanpa mendeteksi jadi ini sendiri-sendiri gitu guys root-nya itu khusus ya khusus buat tiga aplikasi ini doang untuk yang lain ya kayak enggak di root gitu loh jadi ini kita bisa tetap nge root tapi hp-nya kayak enggak di root ya paham ya intinya kayak gitu selanjutnya soal aplikasi KernelSU ini kan ada beberapa versi ya ntar kalian bisa download sendiri sebaiknya kalian masuk ke grup Redmi Note 5 yang ini ntar linknya aku taruh di situ aja nanti kalian bisa ikutin cara ini untuk nyarinya ya yang pertama kalian bisa join kemudian jangan lupa isi nickname kalian ya diisi lah pokoknya nickname-nya biar enggak kebanet kemudian kalau sudah kalian tinggal ketikin di menu seperti ini formatnya notice seperti ini ya notice lalu ini harus ada pagarnya ya notice kalau enggak pagar biasanya garis miring ya antara salah satu dari dua itu kalau sudah tinggal design seperti ini lalu ada balasan dari bootnya kalian klik klik here nah kemudian kalian cari yang namanya K ya di bagian K itu nanti ada kernel kernel KSU terus kernel KSU A10 A11 terus ada A12 A13 ini yang aku pakai kalian tinggal copy aja di sini di kopas seperti ini di copy kemudian kalian balik lagi ke pesan kemudian kalian ketik pager lagi lalu kalian paste di sini terus kirim nanti bakalan ada balasan lagi dari bootnya dan ini adalah kernel yang support ya ini Android 12 dan 13 support Android 12 dan 13 ini support KSU dan ntar untuk KSU nya sendiri kalian bisa pakai yang ini ya yang sudah yang sudah dikasih tahu ini ya di klik aja nah nanti kalian bakal muncul ini namanya ya nah yang ini ya kernel SU 06.217 jangan lupa nanti kalian install seperti kayak nginstall aplikasi pada umumnya jadi ntar stepnya kalian tinggal menuju ke recovery kemudian kalian flash kernelnya kemudian reboot system kalau sudah tinggal install kernel SU nya beres lalu tinggal dibuka tinggal diizinkan aja kalau ada perizinannya kayak tadi itu oke ntar misalkan ada apa-apa tinggal ke resen aplikasi lalu dihapus resen aplikasinya seperti ini aja beres oke gitu aja dulu kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen di bawah kalau misalkan ada yang perlu dikoreksi kalian koreksi di kolom komentar thank you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati